Satu Satu Korintus empat sepuluh Poten Oon Karena Kristus Coba kamu baca Biar kamu percaya Buka Satu Korintus empat sepuluh Poten Oon Karena Kristus Saking Oonnya Sampai-sampai polus menulis Carilah Cari Masa kamu gitu aja gak bisa Ayo Aku bantu ya Coba Satu Korintus empat sepuluh Oon Karena Kristus Biar kamu paham Ayo Buka Gini Gini Kalau gak Pesan saya Poten yang gak ada ilmu Jangan naik Kalau gak ada ilmu Jangan naik lah Temanmu di bawah Temanmu di bawah Itu kecewa loh Kecewa sama kamu Kamu gak bisa jawab Satupun pertanyaan Ayo turun Terlalu percaya Malu-maluin aja naik Pantesan kata polus Kamu Oon Karena Kristus Pantesan Ya turun Turun Lalu-laluin Lalu-laluin Tidak dibilang Malu-maluin 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 Jawab Kalau kamu pintar Jawab Kasian Kasian Kormandungu Kormandungu Pantesan ya Kalian itu digelari Domba Aduh Kenapa ya Domba-domba Aduh Kok manusia disebut Domba Ada apa Yang kalian ya Mengherankan Aku Manusia kok disebut Domba Tuhannya pun disebut Domba Mengherankan Ampun deh Ampun Ya Allah ya Rabbi Ada apa Denganmu Ada Apa Dengan Oh Muncrat Muncrat Kok bisa ya Tuhanmu itu di Hinaya Matius 27 40 Mereka berkata Hai engkau Yang mau Merubuhkan Baik suci Dan mau Membangunnya Kembali dalam Tiga hari Selamatkanlah Dirimu Jikalau Engkau Anak Allah Turunlah dari Salib itu Demikian juga Imam-imam Kepala bersama-sama Ahli Taurat Dan Tuhan-Tuhan Orang lain Ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri Ia tidak dapat Selamatkan Ia Raja Israel Hei Cobalah pikir Orang lain Kalau diselamatkan Itu dirinya Tidak bisa diselamatkan Apakah itu Sebagai juru selamat Cui Nah itu Temanmu Dibawa Malu-maluin Turun aja Mucrat Itu kamu disuruh Turun Malu-maluin Katanya Naik Tapi Dia ikuti 1 Korintus 410 Mucrat Nggak ada ilmu Nggak ada ilmu Kamu naik Ngapain kamu naik Nggak ada bunda Dia ini hanya tahu Urus 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 Itu Tidak tahu dia siapa Tidak tahu 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 Tidak ada ilmu Kok naik Tidak ada ilmu Malu-maluin Malu-maluin Aja Loh Malu-maluin Aja Loh Nggak ada ilmu Nggak ada Tidak tahu Tidak tahu Sisi Tuhan Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Kasian Kalau kamu Eh Kalau kamu ke gereja Bibel itu Kok baca Jangan tahu Dikete Baca Kau si Malah kata-kata Kau itu Dapurmu Aja Belum Bisa Bicara Dapur Itu istrimu Disamping Muta Nya Itu Masalah Dapur Bersihkan Suruh Bersihkan Dapur Bisa Kami ada Pembantu Mengurusin Dapur Memang kau siapa Kami ada Pembantu Ngapain Dapur kami Urus itu Dapurnya dulu Istrimu Bersihkan Dapurmu Dulu Kamu Udahlah Kau terlalu Percaya diri Kau baca itu Ya iya Memang Kita percaya diri Kita nggak Nyembah manusia Masa Nyembah manusia Jadi Berkulit Klin 2 Dapur Klin Masa Kamu itu Nyembah manusia Sadar sih Manusia itu Gimana manusia Ayo Manusia itu Di dalam Bibelmu Dia itu Disebut Apa ya Ulat Ulat Ya di perjanjian lama Itu manusia Yang dilahirkan Apa ya Anak yang dilahirkan Oleh manusia Seperti Ulat Bulu Bernajis Penuh Najis Itu di Bibelmu loh Masa Kau memenuhankan Manusia Tuhan kan Bapak Allahnya Yesus Kata Yesus Ya dengar Ya muncerat Kata Yesus Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Itu kata Yesus Dia bersyukur Kepada Bapak Bapak itu Tuhan Langit Dan Bumi Jadi Ya kamu Jangan Jangan Apa aku bilang ya Cobalah buka pikiranmu sedikit Buka pikiranmu sedikit Jangan terdoktrin Kalau kamu ikuti Doktrin-doktrin itu Trinitas Doktrin itu Ya kamu Tersesat loh Kamu akan jadi Bahan bakar api neraka Ini ya Apa kata Yesus ya Tidak semua orang Yang memanggilku Tuhan 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 akan masuk Kedalam kerajaan Surga Melainkan Yang Bapak Di surga Pada waktu itu Aku akan berkata Kepadamu Enyahlah Komuncerat Aku tidak Mengenalmu Itu kata Yesus Enyahlah Komuncerat Aku tidak Mengenalmu Itu kata Yesus ya Yesus akan Mengusirmu Bro Aku tidak Mengenalmu Yesus Tidak Mengenal Kristen Itu ya Yesus tidak Mengenal Kristen Tidak ada itu Yesus Makanya kata Yesus Di Matius ya Matius 7 Enyahlah Enyahlah Komuncerat Aku tidak Mengenalmu Engkau sekalian Membuat kejahatan Itu kata Yesus Dimatus Kamu akan dihusir Ya kasihan deh loh Kamu akan Terbakar di Bunda Inilah Oten Kalau ditanya Dia jawab lain Dia ngomong yang lain Camanalah otaknya Udah sesat Orang ajarannya sesat kok Masih paulusnya Kayak gini Ditanya lain Jawabnya lain Sebenarnya dia itu Tidak ada ilmu Dia itu Tidak ada ilmu Dia itu bodoh Tidak ada ilmu Tapi mau naik Kau turun aja Coba kau turun Hosea aja Yang karena gak ada Kau turun aja Kau tuh gak ada ilmu Yang kau bilang Terus dapur orang Terus dapur orang Sementara kau gak tau Kau yang kutuhankan manusia Kan bodoh kau Kalau orang pintar Itu kan sudah dibaca Tadi sama Bunda Rama Tuhan langit dan bumi Itu maksudnya Tuhan yang menciptakan Langit dan bumi Yang menciptakan langit Dengan bumi Itu siapa muncet Apakah Yesus muncet Dia ini Dia ini mau naik komal Dia mau Cari muka Dia mau top Ayo ikut pargoi aja Makan cabai satu baskom Ayo Ayo bisa top itu Makan cabai satu baskom Itu tiktok yang pargoi-pargoi itu Kalau kamu terkenal Masalahnya kamu naik Ini gak ada ilmu Gak ada bisa kau jawab Iya gak ada Gak ada Apa Bunda Elsi lagi apa Ngurut orang Pakai apa Sama dia Apa yang Gak ada gunanya dia disini Komal 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 pargoi Mandi lumpur Makan cabai satu baskom Itu ada sana Terus 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 Bungeng kau Kudamu aja gak ngerti Itu di bibelmu itu Itu di bibelmu itu Itu di bibelmu Bungeng Di bibelmu itu bro Muncrat oon karena kristus Nah itu baca Baca beba ya Baca itu Itu di bibelmu Muncrat oon karena kristus Satu hari itu sampai sepuluh Ho hebat Hebat Wore Wore Muncrat oon karena kristus Itu kata paulus Ya Dan Yesus akan Yesus akan mengusirmu Enyah lah kau muncrat Engkau sekalian pembuat kejahatan Nah itu kamu akan dilempar Ke neraka Bungeng Jadi bahan bakar Ke neraka Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Tertulis Coba kau mencerah Kau jawab pertanyaan kami Makin data di bibelmu Baru kau tunjukkan kepintaranmu Kalau kau pintar Kau lawan dong Pakai data bibelmu Ini kau lawan dengan Cerita Mau cocok kualanmu yang tidak perlu Nah tengoklah nih Masa laki-laki Hei Kayak gini Tunjukkan kejantananmu Tunjukkan kepintaranmu Kalau kau memang Oten yang pintar dan waras Jawab dong pertanyaan kami Menurut data-data di bibelmu Jangan kau Kombur-kombur yang tidak apa Oh hera Jolman aso Hase ya dobo Kok menyalang B2 dobo Itulah terlalu banyak Kau muncrat Makan babi Memang makan babi Makan anjing Terlalu banyak Kau kayak gini Jadi otakmu blank Otakmu tuh blank Ya Muncrat Bapak muncrat dalam Kau jawab pertanyaan kami Maka data bibelmu Biar enak Biar sportif Ini enggak Pertanyaan saya Sudah kurasa Sudah mau hampir 10 Itu enggak ada satu Benda yang bisa kau jawab Aku pikir Aku pikir Nafistar doho Hapen aloakon alani Mangalang B2 doho Amatahe Tidurlah kau tidurlah bu Perkuatlah apa itu Ularaga Biar sehat Alat Alat Muncrat Mengakui Yesus Sebagai Tuhan Tidurlah Isidu Tuhan Aduh siapa sih Tuhanmu Siapa sih Tuhanmu Ayo 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 Bisa yuk Siapa sih Tuhanmu Yesus atau si Paulus Ajaran Yesus saja Enggak kau ikuti Ajaran Yesus saja Enggak kau ikuti Yesus sunat lho Kenapa kau enggak sunat Yesus itu sunat Yesus itu berpuasa Kenapa kau enggak sunat Kenapa kau enggak berpuasa Ayo Jawab Jawab muncrat Cerat Cerat Jawab yuk Jawab Jawab Ayo Sakit kepala kulit Kelain 2 Dapur orang kau urus Dapur Dapur sendiri Turunlah kau Turunlah kau Aku pun juga Apa Berdiskusi sama yang tidak berbobot Begini Apa enak Coba yang dibawa Coba tapping Suruh turun ini Coba kita tengok Siapa yang pengen kau turun Dengan siapa yang pengen kau di atas Terkanyaan ku Tapping Turun Muncrat Turun Biar tahu Siapa yang Siapa yang pro Sama kau Diskusi sama orang Oten yang pintar itu Dia membantah kalimat kami Itu pakai data Bible Pakai data Bible Kau enggak Alah Punah Oh jangan-jangan Kau enggak tahu Bibermu Jangan-jangan kau Yesus Setahun Gereja pada waktu Tahun barunya Pada natalannya Eh Waktu natalannya Kau gereja Waktu natalan Kau pegang Bible Muz Waktu natalan Di Turgi Kau di gereja Beli kau baju baru Beli kau jas Beli kau sepatu baru Peganglah kau alkitab Bacalah itu Wih Rupanya tidak ada gunanya Kau Beban apa Ada beban Banyak beban Ini ngomong ngawur ini Ngomong Cocok-cocok Apa Niruin ngomongan Anak-anak Anaknya itu Gak bisa jawab Aleh Ngapain aku jawab Kayak begitu Pertanyaan kita Lintas agama Diskusi tentang agama Debat agama Bukan kayak kau Kau yang kau bawa Bukan ilmu Kau bawa Otak Hasil makan B2 Terlalu banyak Aku makan B2 Belum ngerti Aduh Capek Turun kan Ribet Ya memang ribet Ribet Nggak ada ilmu Bodoh Dodol Tolong Ada ilmu Nggak ada ilmu Saya pikir ada ilmu Aduh Pengikut si Paulus Botak Ini Persimu Suka Itu mau Ikut si Pengikut si Paulus Botak Penyembab Manusia Terlalu 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 Sendiri Nggak ngerti Malunya Ih Nggak panjang Malu Kau malulah Kau makan B2 Kau makan Saksang itu Janganlah kau makan Binatang yang Haram Babi-babi Hutan Yang bertaring Yang berkuku panjang Rupanya kau makan Dasar Dasar Tidak tahu Tidak tahu kau menjawab Tidak tahu kau bibel Sebenarnya kau tidak tahu Tidak pernah kau baca kitabmu Malu Malu kau Malu kau Malu Nggak sunat Bau Nggak sunat Jorok Terlalu percaya diri Lagi batang Dapurnya Nggak ngerti Terbanyak dulu Apa Jalan Shopping Bercerah dulu Jangan kau urus Dapur orang Urus dulu Dapurmu Baru kau urus Dapur orang Udah betul Apa nggak dapurmu Nah itu Perlu kau ajarin Kau Kau bos Sipi orang Tapi Dirimu sendiri Belum bener Abang Nggak Ini Boro-boro Banyak orang Kau urus Dapur Maribu Nggak ngerti Kau Percaya diri Nggak Nggak Malu Ih Korban Dapur orang Diurus Dapur sendiri Nggak Tau Wah Kacau Kacau Aduh Aduh Pertanyaanku Nggak bisa Dijawab Gelir Nama Muter Muter Ini Gini Makanya Kau pelajari Dulu Dapurmu Itu Baru Kau Urus Dapur Orang Jangan Sobat Dapur Orang Kau Bahas Sampai Ke Akar Akarnya Dapur Sendiri Nggak Ngerti Ih Ngeru Ih Ngeri Ngeri Banyak Yang Dukung Ini Nggak Ada Ilmu Keras Kan Ya Kalian Ngeru Bendong Ditanya Nggak Ngerti Jawab Dapur Orang Dibas Bahas Ih Alang Sotuli Kalau Ngertinya Kalian Artinya Nakan Dulu Sotuli Pergi Dulu Ambil Sotuli Biar Lancar Urak Kalian Itu Parah Parah Dibas Gosip Tetangga Orang Diri Sendirian Nggak Ngerti Aduh Aduh Kurban Dongeng Kurban Dongeng Eh Eh Mana Jawab Dulu Jawab Dulu Jangan Dapur Orang Dapur Sendiri Nggak Ngerti Halo Halo Turun Turun Juga Dia Lah Kok turun Bang Imrus Turun Juga Ya Kau Muncerat Selamat Jalan Selamat Berpisah Ya Halo Ya Halo Bang Penggoda Lagi Di jalan Ya Bang Awal Sati Hati Bang Kena Senggol Pula Nanti Abang Disitu Iya Bang Tadi saya Bertanya Sama Si Muncerat Tapi Dia Jawabannya Meleleh Meleleh Lari Kesana Lari Kesini Abang Kristen Kan Bang Apa Tuh Gini Bang Saya Tadi Tanya Sama Si Muncerat Si Muncerat Ngomong Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Jadi Saya Tanya Dimana Letak Ketuhanan Yang Dimiliki Yesus Itu Gitu Loh Coba Saya Pengen Tahu Nanti Kita Bahas Kesitu Setelah Saya Ingin Bertanya Dulu Tentang Kurang Bisa Nggak Oh Nggak Saya Tadi Bertanya Sama Si Muncerat Turun Kan Ada Ya Bisa Dijawab Dijawab Dulu Dong Mau Enggak Bahas Kurang Nih Jangan Giliran Bahas Kurang Kau Kejang Kejang Nanti Nggak Jawab Ajalah Itu Aja Dulu Bang Mau Jawa Kurang Bisa Dibat Kamu Bahas Kan Gitu Loh Saya Akan Bertanya Sama Muncerat Nggak Dijawab Makanya Saya Bertanya Lagi Sama Yang Kristen Juga Yang Gantikan Dia Jawab Dulu Doh Juga Mau Nggak Bisa Nggak Tapi Ini Tentang Lajaran Bisa Tapi Jawab Dulu Pertanyaan Saya Sekarang Jawab Dulu Pertanyaan Saya Tentang Oh Nggak Kalau Kaya Gitu Nggak Usah Nggak Usah Saya Bertanya Kok Malah Apa Takut Takut Nggak Bisa Jelasin Gitu Eh Kamu Sendiri Aja Nggak Tahu Ketuhanan Yang Dibiliki Yesus Sudah Dimana Bisa Jadi Tuhan Bingung Kamu 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 Kan Agama Yang Bingung Kami Agama Kami Gak Bingung Kami Gak Bingung Kamu Yang Bingung Coba Jawab Dulu Dimana Kesisian Tuhan Yang Dimiliki Yesus Dimana Kok Bisa Dia Jadi Tuhan Kalau Karena Dia Punya Muzizat Eh Bapak Penggoda Kalau Dia Punya Muzizat Nabi Musa Ibrahim Dibakar Nabi Ibrahim Dibakar Aja Tidak Ayo Dimana Dimana Jawab Aja Dimana Ketuhanan Yang Dimiliki Yesus Dimana Kok Bisa Jadi Tuhan Jawab Aja Dulu Ini Sama Seperti Si Muncrat Ini Kalau Kau Tidak Takut Kalau Kau Bisa Jauh Pertanyaan Ini Menurut Bibel Jangan Asum Ayo Ini Kalian Mengerjakan Diskusi Apa Ini Kan Mengerjakan Tanya Karena Saat Kami Ini Room Kami 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 Bertanya Sama Anda Yang Yang Lagi Bimung Sebenarnya Menuhakan Siapa Menuhakan Anak Manusia Ata Menuhakan Yang Sesungguhnya Allah Itu Ayo 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 surat-surat ala kau aja membaca kau baca dulu suratnya Coba kau baca suratnya dulu maka bahasa Arab nggak kau baca aja dulu baca aja dulu suruhnya tapi kamu hanya cuman bisa ngolok-ngolok itu doangnya gitu ya bukan mengolok-ngolok saya tidak pernah mengolok dimana letak saya mengolok coba jawab dimana saya mengolok dimana saya tidak mengolok justru tahu nggak Bapak penggoda kalian ini yang Kristen ini menghujat Yesus kalian Yesus kalian aja kalian katakan ini adalah anak lomba Allah Yesus masa dikatakan binatang anak lomba coba pikir coba pikir pikir aja ya 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 mau menghujat aja mau menghujat erat juga lanjutkan sebelum kau menghujat gimana sih saya tidak pernah menghujat ini coba kau pikir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh coba kau pikir dulu siapa yang menghujat disini siapa yang mengatakan Yesus anak domba Allah siapa yang mengatakan Yesus anak domba Allah terus siapa yang mengatakan terkutuklah yang mati dikayu salib siapa siapa yang menghujat siapa yang menghujat tapi saya tidak menghujat saya oh saya tidak mengatakan tetapi dalam bibel kalian Yohanes mematih mengatakan ini adalah anak domba Allah ini adalah anak domba Allah aduh dan Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 13 terkutuklah yang mati dikayu salib gimana itu gimana nih bisa ngeri kali-kali menghujatnya ngeri Aduk Al-Quran aja kok nggak bisa baca bahasa Arabnya oke begini kau suruh saya baca-baca suruh tapi kau juga baca Arabnya ya ayo kau baca ya saya juga akan baca Arabnya oke gimana 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 ayo domba sesat ayo domba sesat gimana apakah salah satu domba yang tersesat itu ayo suruh mana buka kau juga buka tapi kau kau baca Arabnya ya akan saya baca juga Arabnya baca Arabnya dimana ayo dimana gimana gimana aduh gimana ngapain kami tidak pernah membaca Al-Quran terjemahannya artinya apa maksudnya baca Al-Quran itu bahasa konteks aslinya bahasa Arabnya begitu ya ya coba kau baca dulu yang paling mudah aja Al-Fatihah nah coba kau buka Al-Fatihah bacalah kekauan-kauan haramnya ya untuk mempercayai penerjemah terhadapnya ayo ayo baca Arabnya ayo ayo bener coba kita bahwa saya nggak kau percaya Aduh bukan terjemah Alkitabnya kami membaca konteks aslinya yaitu Arab kalian terjemahkan berbahasa Indonesia ujung-ujungnya apa masa kitab kalian direvisi direvisi terus direvisi terus sampai tahun 2023 ini udah keluar revisi dari LAInya itu kita apa tuh yang direvisi amit-amit di cabang bayi si penuh jaman enggak dipercaya ayo Bapak penggoda Islam eh penggoda Islam penggoda iman siapa yang kau goda iman siapa yang kau goda iman kami Masya Allah kalau kami tidak perlu mengikuti surat mengikuti sepuluh hukum umum Taurat yang digenapi oleh Yesus kami ikuti loh kalian tidak jangan memakan babi kalian makan babi mau nggak kalian disuruh sunat kalian tidak sunat Yesus disunat loh ya sebenarnya banyak lo pertanyaan saya malah bersungguh-sungguh kau kejangan pertanyaan saya tuh banyak tetapi saya mau abang bantahnya memakai bibel makanya sekarang keceng-ceng saya pertanyaan saya satu pertanyaan saya satu pertanyaan saya satu dimana pada murah-murah yang dimiliki jelaskan melalui dari bibel itu sendiri lagi tanya tanyain diri jolok-olok Aduh Hai bisa serang balik mereka aku kejang-kejang kayak gini lah kan kau ditanya kita dibahas begini aja Pak penggoda iman tadi kan Oh saya tanya Nora ada pertanyaan belum dijangkau saya mau bertanya surat kalian kok menjawab aja dulu emang kalau bahasa Al-Quran Pak penggoda yakin ada ilmunya kalau bahasa Al-Quran Pak penggoda yakin ada ilmunya Aduh 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 ampun emang ada anda ada ilmunya ini al-al-al-al-arabi surah berapa kami bukan terjemah surah berapa Pak Bapak mau bawa apa-apa coba 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 ayat berapa ayat berapa coba 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 ayat berapa dulu Pak ini nih ayo aja kalian mau berlumpa terlihat kalian tanya guru apakah ini orang berilmu tadi kan Bapak bertanya ayo Ayat berapa bahkan nyaman itu aja dulu aja apa tadi kamu bertanya al-al-al-al-al-al-al-al-al-al itu ayat berapa Bapak langan ayo second-school iblis dikasih penangguhan gitu ditunjukkan oudut pernah baca nggak ayo 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 banyak-baca ayo kita uji ke kehebatan Bapak yuk Hai Surah ayat 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 14 itu ketika ibis dikasih penangguhan oke kita cari 14 ya berkata beritanggulah ini kita mau uji bapak nih ketika silahkan pak baca nih ini 14 ya ini 14 silahkan baca pak ini itu lah atau 17 itu lah pokoknya isinya baca beritanggulah aku baca itu suratnya baca 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 enggak jelas gimana jelas nomor berapa baca aja isinya kata iblis beritanggulah aku sampai jangan katanya pak bapak harus bawa coba kau penggoda iman baca dulu konteks aslinya baca basara aku suruh kami baca kau aja dulu baca kau dulu baca bagaimana kau mau tahu mau cemana mau kau tahu kur'an sementara bibelmu itu berbahasa Indonesia aslinya itu bahasa ibrani tapi kalian karena bodoh dan oon tidak mau belajar bahasa ibrani akhirnya kalian pakai penerjemah berbahasa Indonesia direvisi-direvisi terus ala diamlah kau naik sini baca al-aruf tapi kau disuruh baca enggak tahu kau bacalah itu dulu kau baca dulu udah baca belum banyak kali ceritamu juga ala bacalah itu kau baca dulu kau kalau kau baca berarti kau mengerti quran kami bacalah dulu ala aku baca basara Indonesia hei kami kami ya membaca al-quran tidak pernah berbagai basara Indonesia kayak kalian baca dulu selamat sore gak ada sama sore assalamualaikum disini assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh teman-teman itu tolong gitu deh satu-satu ngomongnya biar enggak ini ya makasih banyak ibu sama-sama kayak gini gak itu sudah ditunjukkan rucos rucos tunjukkan bunda rahma kau baca dulu konteks aslinya ya harapnya kau baca dulu kalau kami baca al-quran pakai basara kami tidak pernah pakai bahasa Indonesia seperti kitab kamu kitab kamu bahasa Indonesia kitab kamu bahasa Indonesia yang direvisi direvisi terus terus direvisi aneh ini manusia ini halo bang halo bang pengguna iman turun aja bang eh kok 777 diam dulu kok diam dulu isinya nanya kau kok diam dulu kok diam dulu takut takut imannya goyang enggak takut 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 yang gua perhatikan itu sepertinya baca konteks aslinya kami yang lu perhatikan orang yang lu perhatikan membaca kita bang bang arah diskusi tidak pernah membaca al-quran kami memakai bahasa indonesia kami memakai bahasa arab ini harus belajar lagi atau saya kasih belajar anak tentu coba kasih coba kasih pelajaran bagaimana bagaimana coba sejarah ya saya ajar kalian tentang coba coba gimana ajarin ajarin gimana gimana ini dulu dengerin dulu ajarin saya konsep ketuhanan ajarin saya konsep ketuhanan yang keluar dari ramin menjau ketuhan dengerin dulu takut ini penggoda iman iman mu yang goyang jelaskan konsep ketuhanan yang bertahan hidup cuma karena kalian tidak bisa menjawab kalian itu kalian itu bodoh karena kristus paham gimana kalau seperti itu enggak apa memang begitu bukan itu mengatakan itu mengatakan bahwasanya kalian bodoh karena kristus emeong enggak apa-apa itu masa kalian mau melawan itu sedangkan kalian punya kita mengatakan begitu jangan melawan betul jangan melawan karena mereka mereka betul 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 ya sih keras ayo kalau pengkone iman tun aja bang dia ajak temanmu itu kabur bukan kabur tidak bisa kalian tidak bisa menjawab apa-apa gitu dulu penggoda iman rocos terus kayak perempuan angkat satu tema satu tema otten 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 kalian kumpulkan kawan-kawan kalian angkat tema kita kita diskusi aja betul kalian itu biar enggak tertutup terut ayo ayo bang turun aja bang percuma yang imannya 77 77 imannya goyak kasihan Tuhan kalau Tuhan itu sama kayak gue punya alim ada yang mau diskusi dengan baik dan benar angkat satu tema kalau ada saya siap layani ada teman-teman Kristen yang mau diskusi angkat tema tapi ayo silahkan 77 saya diam suruh temenmu diam kaburkan takut penggoda iman mau membahas apa membahas kitab suci Tuhan hukum hukum atau membahas apa coba mau membahas apa biar kita lebih kerucut biar enak apa yang mau dibahas yaitu Al-Quran Surah Al-Quran Al-Hizar 40 baik kamu bisa diaturkan kita jangan rebutan ngomong nggak ada gunanya gitu tunjukin aja kalau kamu khusus yang baik mari kita diskusi kita membahas kitab suci boleh bisa penggoda iman kita bisa membahas kitab suci antara kamu dan saya saya minta waktu sekitar 20 menit 30 menit menit jam 3 setengah 4 kita selesai oke boleh kst suara kst gak kedengeran ya silahkan silahkan lanjut bang penggoda iman silahkan paparkan definisi kitab suci silahkan anda paparkan definisi kitab suci menurut perspektif anda kita tidak usah pakai timer kita santai saja saya akan menanggapi saya ingin oke menyesatkan baik terima kasih kita berarti temanya kita ganti Tuhan yang menyesatkan ya jadi gini ya kalau siandainya anda tidak mampu akademis ya sudah mundur pulang kampung sana kau cari selimut kau suntik mati jadi kau akademis tapi saya berpikir lho nah bisa gak diskusi sama aku baik baik aku baik baik kau lukis aja gitu eh aku tahu siapa kau ini kau ini yang nyamar dulu kalau enggak salah siapa namamu itu ya yang kau suka pakai penderita Pancasila background tau aku siapa kau ini ini kan aduh bapak kau masih hidup rupanya pak oke teman-teman ini dia orang yang aku kau rupanya hidup masih bang ya oke kita pas kita suci ya bang iya aku kenal aku 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 tahu aku terkenal memang aku terkenal memang oke baiklah aku tahu siapa teman-teman siapa dia ini teman-teman pasti siapa ini aku lupa namanya nenggolan nenggolan dia ini kita bahas kita bahas tentang kitab suci apa definisi kitab suci menurut iman mu nenggolan wah nenggolan ternyata rindu aku sama dia nenggolan nenggolan butuh waktu lama itu ngak arti kitab suci apa langsung ngajak apa maksud ngak arti kitab suci macam mana aku bisa ngajarin kau teore ma pitagoras kalau 1 dan huruf A saja kau enggak paham hey nenggolan bagaimana kau menjelaskan kepadamu tentang ini loh teorema pitagoras X ditambah Y sama dengan X kuadrat bagaimana sementara kau enggak ngerti apa itu X apa itu 1 ayo jelaskan dulu apa itu kitab suci kitab suci gini caranya aku wajarkan kau ya kitab suci adalah kitab untuk kelamin seperti keledai denger dulu atau gini kitab suci sama dengan cerita kisah percintaan seorang wanita di kitab amsal yang buah dadanya di jama-jama oleh orang asyur gini los nenggolan walaupun kau ganti nama aku tahu suaramu jadi kau jelaskan dulu kitab suci jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kitab suci apakah kita suci adalah isi seorang dokter itu akan tahu penyakit pasiennya kalau dia ditanya dulu gejalanya apa aku pengen tahu gejala mu apa apa jangan jangan aku kasih obat cacing tau kau panu nanti tau bukan cacingan tapi nagaan kasih kau panas saja unik iya gimana nanti kalau aku mau kasih obat kurab ternyata kau bisul ya kan salah nanti iyo bagus apa yang disebut dengan kitab suci jelaskan aku memang mahasiswi kamu apa aku pernah sekolah enggak pernah kau enggak pernah di sekolah enggak sanggup sekolah ngambil paket 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 sekolah yaudah yaudah tidak ada orang ini dosen 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 bodoh Nah, sini-sini, aku ajarkan ke dulu, ya. Ayo, kamu kan sekolah, oke. Yaudah, dengerin orang sekolah, eh. Orang yang tidak berpendidikan, dengerin orang berpendidikan. Diam, diam. Kitab suci. Kitab berasal dari mana sekolahmu memandang ayat perkataan iblis itu. Diam, orang yang berpendidikan, diam. Kitab berasal dari kata-kata, mbak. Ya, kitab, alkitab. Udahlah, ceramanya, ceramanya, kan. Kan, kau diajari, kau enggak mau. Kusuntik juga, kau nanti. Udahlah, gas aja ini, udah suntik mati, udah. Nenggolan, nenggolan. Iya, saya tusuk, kau. Mau kau saya tusuk, sini kau saya tusuk, kau nenggolan. Baik, kita ajarkan saja dulu, nenggolan ini. Jadi, kita puji, kita puji, pas itu. Tapi, langsung aja ke intinya. Saya ke sekolah. Intinya apa? Makanya, makanya, diam. Kalau enggak sekolah, diam. Kitab suci. Dengan dulu, dengan dulu, dengan dulu. Listen to me, listen to me, ya. Dengar dulu, dengar. Kitab suci. Baik, baik. Kitab suci. Kitab suci adalah kitab yang diakini oleh orang beragama. Suci. Suci. Suci di sini, kalau kita menggunakan perspektif, entah itu umum atau khusus dalam perspektif agama masing-masing, tentu kita berbeda. Kau harus pahami dulu. Nah, menurut Kristen, kitabnya suci karena ada. Di dalam kitab suci orang-orang Kristen, termaktub muatannya ada kisah-kisah orang yang berhubungan intim, bentuk kelamin, bagaimana tutorial ihihi, itu ada. Nah, menurut Kristen itu suci. Tidak apa-apa. Tapi dalam perspektif Islam, itu tidak bisa dikatakan suci. Karena menurut Islam adalah, kitab suci adalah, kitab yang tidak ada bahasa-bahasa vulgar dan kotor, kitab yang terjaga dari gangguan tangan-tangan jahil, kitab yang bukan datang dari otak manusia. Tuh, bagaimana dengan Bible? Pertama, Bible ini terdiri dari surat-surat hasil analisa, hasil wartawan. Ajaran 40 itu, ayo. Jangan, naikkan, 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 kakakku, ne, e, z, t, kawai. Siap, pernah kau baca alkitab, patahnya. Sini, Hafizah alkitab. Apa ini? Hah, buat naikkan, 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 naikkan. Aku ingin diskusi, naikkan, naikkan. Nes, d, t, kawai, tadi bertanya. Apakah aku pernah baca alkitab? Yes, hampir tiap hari. Ya, makanya kita definisikan dulu. Apa menurut kalian yang disebut dalam kitab suci? Saya tunggu kalian menjelaskan. Oh, kabur, nenggolan, kabur, mencret lupanya. Udah keluar, cirit-birit. Kenapa? Pasang celana dulu. Nenggolanya, aku masih lagi. Saya mau bahasa apa kamu? Nenggolan, kalah mati. Nenggolan, gotong, gotong titiknya, nenggolan. Kalah mati, nenggolan, kalah mati, nenggolan. Soraki, nenggolan. Kalah mati, ya. Kalah mati, nenggolan. Kalah mati, makanya diam dulu. Oke, aku itu ku jawab, ya ku jawab. Apa-apa yang mau katanya apa? Mau katanya apa? Ayat mana? Penyesat. Allah penyesat. Ini ku jawab, ku jawab. Baiklah, akan ku jawab, ku jawab dulu. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang mana segala sesuatu tidak bergerak tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan yang mana tidak tahu bahwa akan muncul kejahatan, akan muncul kematian. Dia tidak tahu-tahu tuh. Maka itu bukan Tuhan. Dia tidak meliputi segala sesuatu. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan. Yes, dia menyesatkan orang-orang fasik. Mana dalilnya? Saya akan tunjukkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dalilnya. Nenggolan diam, ya. Kalau kesurupan berarti nenggolan ini adalah kalau dia habis makan babi, biasanya karena ada babi, ada setan dalam babi memang. Kita baca dalilnya dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hafa ayatnya. Tapi aku mau bacakan terjemahnya. Malah aku biar tidak salah ini terjemahnya nanti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi ayat riba Masalamma ba'udatan fama fauquha Fa'amal lazina amanu Faya'alamuna anna hulhaqqu mirabbihim Wa'amal lazina kafaru Faya'kulu namazah Aradallahu bihazah Masalah yudilu bihi kasira Wayahdi bihi kasira Wa ma'yudilu bihi illal fasiqin Ini jawabannya buat kamu. Sesungguhnya Allah tidak segar membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ada pun orang-orang yang beriman Mereka tahu Diam. Diam aku lagi jawab. Ada pun orang-orang yang beriman Mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Ini jawaban Allah. Dengan perumpamaan itu Banyak orang yang dibiarkannya sesat Termasuk kau Dan dengan itu banyak orang yang diberinya petunjuk Tetapi Tidak ada yang dia sesatkan Dengan perumpamaan itu Selain orang-orang fasik Artinya Kalau Allah menyesatkan Yes Allah menyesatkan Bukan hanya menyesatkan Bahkan Membunuh Membunuh orang-orang kafir Di jaman Nuh Di jaman kaum Sodom Itu Allah lakukan Karena Allah adalah Tuhan yang pembalas Seperti Nah umsat Sudah berkata Apa Apa ini Apa ini Ini tugas anda Ini tugas anda Rashid Tadi itu Eh tadi itu dijelaskan Neng 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 Diam dulu Neng Tadi itu dijelaskan Apa yang kau tanyakan Engkau enggak berhenti-berhentinya Bicara terus Bicara terus Ke perempuan Engkau Sorry Kalau udah diselaskan Tadi gimana Ulang-ulang Lagi dah Bodohnya kau itu Sudah Sudah ngaku Tidak sekolah Tapi Koror-kor Dikasih tahu Sama orang yang bersekolah Dan berpendidikan Ya sudah Makanya Tau Dini Tidak berpendidikannya Sudah diam Dijelaskan Oke Diam Dulu Disitu Masih bersama Siadam Di ayat mana Di ayat mana Di ayat mana Di ayat mana Neng Neng Coba Iblis Neng Ayat mana Neng Ayat mana Neng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Neng Ayat mana Ayat mana Ayat mana Coba Sebutin ayat mana Surah Al-Halijar 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 Ayat Al-Halijar Ayat 40 40 Ya sudah Diam kau sekarang Orang yang Tidak berpendidikan Berhak diam Guru akan menjelaskan Silahkan Dokter Riva Dijelaskan Udah ya Diam ya Diam ya Nenggolan ya Jangan tantrum ya Nanti disuntik mati Semar Rashid Oke Oke Kita baca di terjemahnya Al-Halijar Ayat ke-40 Ilang ibadah Minhumul Mughlasin Disini Kecuali hamba-hambamu Yang terpilih Dantara mereka Apa maksudnya Apa pertanyaannya Al-Hajir Al-Hajir Ayat 40 Itu Ilang ibadah Kecuali hamba-hambamu Yang terpilih Dantara mereka Masalahnya apa Ya aku akan menyesatkan mereka Kecuali hamba-hambamu Coba kau tengok Coba Oh Bukan 40 39 39 Maksudnya Itu Satu Kau pun salah Masih Kau pun gak baca Ternyata kau gak pernah baca ya Kau dapat bertanya titipan Oke Bertanya pun udah salah kau Ya oke Kita akan baca di ayat ini Allah berfirman Di ayat ke-37 Allah berfirman Baiklah Maka sesungguhnya Kamu termasuk dari Orang yang diberi penangguhan Ini tentang iblis ya Kalau kita mau membaca Mulai dari ayat Oke 36 Ya iblis berkata Ya Tuhanku Kalau begitu Maka berikanlah penangguhan Kepadaku sampai hari dibangkitkan Allah berfirman Baiklah Maka sesungguhnya Kamu termasuk yang diberi penangguhan Allah memberikan penangguhan Kepada iblis Untuk menjadi Ujian Atau menggoda manusia Itu betul Tidak ada yang membantah Dari umat Islam Ya iblis berkata Tuhanku Oleh karena engkau Telah memutuskan Bahwa aku sesat Aku pasti akan jadikan Kejahatan terasa indah Bagi mereka di bumi Dan aku akan menyesatkan Mereka semuanya Itu Kecuali hamba-hambamu Yang terpilih di antara mereka Maka benarlah Seperti yang Aku sampaikan tadi Bismillahirrahmanirrahim Disitu artinya adalah Allah mudah saja Membuat perumpamaan Bahkan seperti kau Nyamuk Pecoa Seperti kau Dibuat 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 apa Dengarnya kok Ini dosen lagi bicara Dinggulan juga pernah sekolah Diam dulu Udah gak pernah sekolah Dengar dulu Dengar dulu Lalu dengan perumpamaan itu Kalau kau rasanya Tak sanggup Untuk mendengar jawaban Bertanya pun kau salah Lebih baik kau pulang kampung Kau tusuk dirimu Kau cari tali Kau gantungkan di depan pintu Sudah Dia lagi ngejawab Disitu poinnya adalah Disitu poinnya Bahwa Allah tidak menyesatkan Kecuali orang-orang yang fasik disini Tidak akan disesatkan Orang-orang yang dipilih oleh Allah Kecuali hamba-hambamu Yang terpilih di antara mereka Maka memang tidak semua Sesat seperti kami Kak Aduh Nyambung Tolonglah bang neplos Ini sepertinya Obatnya harus lebih Ini lagi nih bang neplos Tepuk dadanya sampai bunyi bang Disitu kan iblis Nih masih Begini ya Assalamualaikum Kamu Kamu kan tugas bertanya Yang lain tugas menjawab Pada saat orang menjawab Yang kamu lakukan itu Cuma dua pilihan Pertama Kamu miyut dulu Kamu miyut dulu Yang kedua Kamu cekik leher kamu Supaya kamu tidak bicara Atau tidak bersuara Cuma itu Biarkan orang menjawab dulu Kalau orang Sebenih sebelum Nah Ini berarti Bukan orang Ini kera Berarti dia memang Berniat untuk Minta diturunkan Bukan gitu Nah kalau Kena disingkirkan Sincirkan aja Suntik Sincirkan aja Udah Ya Kalau kena disingkirkan aja Dia memang Berniat diskusi Menggol Kita lanjut Pengajarannya Kalau kamu mau diskusi Dengar jawaban orang Kamu cekik leher kamu dulu Kamu diam dulu Oke kita lanjutkan ayatnya ya Dalam surah Al-Hijir pun sebenarnya sudah dijawab Di ayat selanjutnya Ayat ke-42 Sesungguhnya kamu atau merujuk kepada Iblis Tidak kuasa atas hamba-hambaku Tidak kuasa atas hamba-hambaku Kecuali mereka yang mengikutimu Yaitu orang sesat Kan aku bilang tadi Ila al-fasilqin Contohnya kau Itu Gak bisa Pertanyaannya apa Coba ringkas pertanyaannya Coba ringkas pertanyaannya Apa pertanyaan Coba-coba ringkas pertanyaannya 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 Bagaimana Iblis mengetahui Bahwa Para Nabi nanti akan ada Apa Itu bukan pertanyaan itu Itu kecuali hamba-hambamu itu apa itu maksudnya Siapa itu kecuali hamba-hambamu Maksudnya Mbak Iblis Dia ini gak pernah naik kelas Ini gak pernah naik kelas Kalau mau tengok ini Tengok pertanyaan itu Coba jawab Coba dibacakan Dari surat 38 Dulu 38 sampai 40 Bunyinya seperti apa Ini Coba Coba dibaca Aku akan memesatkan mereka Kecuali hamba-hambamu Aku itu siapa Itu Aku itu Iblis Oke Mu itu siapa Hamba-hambamu itu Mu itu siapa Adam belum dicobai disitu Belum dicobai Iblis Iblis sudah berkata demikian Yang gitu loh Nalar dulu Aduh cerdas Dikah Oh gitu Ya Berarti Ini bukan pertanyaan yang salah Cuman kamu aja yang kurang baca Atau kurang mengerti Sejak kapan Ya sejak kapan Gelaran Iblis itu Diberikan kepada makhluk Yang bernama Al-Haris Atau Azazil Sejak kapan Sejak dia tidak mau sujud Kepada Adam Digelarilah dia sebagai Iblis Sebelum ada Adam Diciptakan Diciptakan Iblis disitu Kamu mau dengar jawaban Atau mau ngeceh kamu Paru kamu Terlalu panjang Kamu tampar dululah Mulut kamu itu Tiba-tiba Kok ada Iblis kan gitu Berarti Dibaruh Nenggol Lagi Ini orang ini Nggak mau dengar jawaban Ini Oke Biar saya Senggol 12 Ini Biar saya Senggol Senggol Kamu baru Belajar Panggung Kamu Ya Berbanyakan Cari Manusia Jangan dari Jenis Kerala Kamu diskusi atau tidak Nenggol Kamu kan tadi Udah Udah mengakui bahwasannya Kamu ini Tidak Tidak Berpendidikan Kau tidak Berpendidikan Tapi kau Ngoceh Begitulah Sifat-sifat orang Yang tidak Berpendidikan Banyak Bacot Oke Oke Bentar Bentar Kamu Kudaiman Mau diskusi Atau tidak Sekali lagi Aku bertanya Kamu Mau diskusi Atau tidak Kalau kamu Mau diskusi Kamu Diam Di saat Orang Bicara Kamu Mau diskusi Atau tidak Masih Hanya Adam Dan Tawa Saya Tanya Dulu Kamu Mau diskusi Atau tidak Tapi Jawabannya Kalau Mau diskusi Kalau Orang Jauh Mulut Diam Kamu Punya Isolasi Enggak Disitu Ini Mau Dijawab Kamu Diam Pertanyaan Kamu Dijiam Pertanyaan Kamu Dijiam Jadi Kamu Diam Oke Silahkan Bang Dalam perspektif Islam Makhluk Yang digelari Sebagai Iblis Itu Adalah Makhluk Yang Tidak Mau Sujud Kepada Adam Siapakah Dia Ada Beberapa Menyatakan Bahwa Dia Adalah Dari Bangsa Jin Yang Bernama Al-Harij Atau Yang Bernama Azazil Kalau Merujuk Kepada Riwayat Israel Kan Begitu Maka Dia Diberi Gelar Sebagai Iblis Dia Dicampakkan Dari Penduduk Langit Sebagai Penduduk Yang Terlaknat Yaitu Di Bumi Dan Iblis Itu Diizinkan Untuk Menggoda Diizinkan Untuk Menggoda Anak Cucu Adam Terima Kecuali Hamba 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 Yang Berlindung Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Sesungguhnya Allah Akan Menjaga Mereka Dan Allah Bersama Dengan Mereka Itu Dia Yang Oke Oke Udah Dijawab Silahkan Bertanya Lagi Apalagi Mokotanya Sudah Sudah Itu Kan Penjelasan Itu Setelah Sudah Sekarang Itu Kan Yang Saya Pertanyakan Sebelum Adanya Manusia Masih Adanya Adam Disitu Ayatnya Adam Itu Manusia Atau Bukan Adam Adam Itu Manusia Atau Bukan Belum Menggodai Adam Jadi Jangan Kemana Mana Adanya Manusia Atau Bukan Sedangkan Iblis Sudah Mengetahui Adam Itu Manusia Atau Bukan Apa Yang Tidak Tambah Mbak Oh Oh Ditanya Malah Kamu Bilang Sebelum Ada Manusia Adam Itu Manusia Atau Bukan Sudah Terjadi Sekarang Kamu Bilang Sebelum Adanya Manusia Adam Itu Manusia Atau Bukan Kamu Jawab Itu Iya Betul Tapi Keturunannya Belum Ada Kan Beran Habib Belum Ada Memang Belum Ada Itu Adalah Perjanjian Perjanjian Sumpahnya Iblis Untuk Menggoda Anak Cucu Adam Iblis Iblis begini dari mana iblis mendapat informasi itu perhatikan ya sesungguhnya Allah berfirman Hendaklah aku akan menciptakan manusia untuk menjadi Khalifah di bumi Nah Khalifah itu apa itu lebih pintar dari kau ya Khalifah itu apa itu sebelum Adam diciptakan Allah sudah berfirman demikian pertanyaannya adalah pada saat Allah berfirman makhluk-makhluk apa saja yang sudah sudah ada malaikat sudah ada bangsa jin sudah ada Adam belum ada lalu kemudian kamu keras simpanse kamu kalau enggak mau dengar jawaban kamu turun ajalah ayo lanjut lanjut jelas itu nah lalu kemudian Allah ciptakan manusia dari Adam dari tanah yang bernama Adam untuk menjadi apa Khalifah di bumi kan begitu ayo itu sudah diketahui oleh penduduk langit dan sudah diketahui oleh penduduk bumi itu sebabnya itu sebabnya salah satu malaikat di dalam surah Baqarah bertanya Ya Allah kenapa kau ciptakan udah saya ngomong waktu pencaramu begini aja saya bertanya lagi coba tunjukkan di surat mana perkataan firman Tuhan itu kepada Iblis bahwa dia akan bismillahirrahmanirrahim di situ Allah menjelaskan kepada makhluk langit bahwa Allah hendak menjelaskan menjadikan Khalifah di bumi paham lanjut belum manusia diciptakan gitu dimana coba-coba dia sebetulnya kera-kera-kera kalau nanya dipikir dulu kalau itu waktu di surga itu ini makhluk kelas dua saya nggak bersedia saya nggak bersedia ngobrol sama makhluk rendah kalau teman-teman yang lain mau silakan saya juga tidak mau ya sorry siapa sorry sorry kamu makhluk rendah kamu nggak biar diskusi kamu nggak ngerti bahkan untuk bertanya aja kamu nggak mampu untuk bertanya kamu nggak mampu bagaimana mungkin kamu mampu mendengar jawaban gitu ya Kak enggak neng-neng dimasih yang bisa disembuhkan aja kalau pasiennya memang sudah harus di ordi oper ke alam barzah ini aja kami mau pasien-pasien yang memang bisa disembuhkan atau mungkin tidak bisa disembuhkan tapi masih bisa diupayakan tapi kalau pasien-pasien yang sudah harus dirujuk ke alam barzah silahkan aja eksekusi mati aja nggak papa jadi kenapa dia bertanya seperti itu karena di dalam bibel itu tidak ada dijelaskan bahwa Tuhan akan membuat kalifah membuat orang-orang di muka bumi di dalam bibel mereka tuh pertama kali mengenai Adam saja udah mengenai Adam kenapa Adam itu diturunkan itu tidak ada penjelasan di dalam bibel makanya otaknya dangkal untuk menerima penjelasan dari teman-teman teman-teman dan kalas alias goblok goblok boleh rendah tapi jangan rendahan gitu Iya yang naik itu jangan makhluk rendahan begitu yang mau diskusi coba ini jenis kawai silahkan deskawai wasting energy silahkan kita ngomong aja straight to the point aja nggak perlu bahasa-bahasa silahkan saya sih cuma dengar-dengar aja ternyata ngeri-ngeri juga orang beragamnya lebih baik nggak beragam sama kayaknya neflus bagian anda neflus bagaimana coba ulangi lagi kalimat tadi kakak tanya cara ngomongnya kayaknya lebih kejam daripada orang yang tidak beragama banyak menjutkan banyak jadi murid saya ini yang ngomong enggak ngomong next kawai ya Iya kalau memang yang lebih bagus tidak beragama kenapa Anda tidak memilih tidak beragama Hai saya kami mulai kita minta ditanya saya minta bertanya ini kamu artis bukan kamu artis bukan soate itu kawan mutu neflus neflus ajarkan dia jadi artis yang baik dulu ya dalam ruang dialog yang di yang tidak sopan dalam dialog itu adalah ke BODOH an itu itu nggak sopan itu jadi orang BODOH dalam ruang dialog itu nggak sopan itu kotor itu dalam dialog syarat dialektika kan begitu jangan bawa perasaan dalam dialog itu yang dibawa apa yang dibawa adalah pengetahuan kalau perasaan Anda jangan bawa ke sini bawa ke keluarga Anda bawa ke kamar itu kantongin dulu kalau mau dialog nah ini celakanya adalah orang-orang yang sedang dialog tapi dia menilai atau mungkin menganalisis jawaban orang menggunakan perasaan jadinya kayak begini kejam sekali ya kejam sekali ya hiduplah Anda dengan perasaan anda sendiri di sini dibutuhkan itu paparan paparan pengetahuan bukan perasaan Anda Anda kalau mau curhat di Facebook di status WA di Instagram jangan di sini ini ruang dialog silahkan ya di Facebook kalau mau curhat nama Facebooknya aku tersakiti gitu saya bukan mau curhat atau mau sangka-sangka saya cuma mendengar aja dari mendengar aja saya bisa bisa tahu apanya tahu apa atau apa sudah ini katakan ah eh sudah bisa melihatlah gimana lah pengetahuan karyanya nih sebagaimana pengetahuan kami bagaimana kalau gitu coba-coba saya pengen tahu dulu orang ini ya dan kau dimana letak kedengkalannya Coba jelasin dimana dimana langsung orang bodo orang sedang mati aja tahu atau lewat apa kan disini tadi kan katanya mau jelaskan materinya aja belum kita belum jelas belum siapa yang belum jelas angkat tema mengat menjadi atis yang baik dan benar manusia ketemu angkat tema atis motis ayo dia ia Ateis dia Ateis tapi sejenis sama yang tadi otaknya Oh kamu Ateis dia Ateis mungkin sejenis sama otaknya validasi dulu kalau klaim-klaim jadi Ateis aku pun bisa ngaku sebagai istri Yesus validasi dulu benar apa enggak ya Ateis itu bukan Ayo Ayo gini-gini turunkan level setelah bukan turunkan turunkan jangan kebanyakan Iya jangan kebanyakan agi prop nggak laku agi prop di sini jangan agitatif Ayo kalau Ateis pasti ngertilah diskusi kayak begini mudah banget bagi seorang Ateis ketinggian-ketinggian neflos ketinggian-ketinggian Bang ketinggian bahasa dong jangan-jangan makanya jangan berlagak menjadi samudera tak kira samudera ternyata semata kaki keren keras ternyata seorang kekengian tengok jalan lebih basu namun nyante slow terkes corresponds conservat ngas tuh bryrm-bryrm itu ngegas namanya gitu bonggung Abang apa juga cuma bicara dulu Bicara dulu bang pakai bahasa Indonesia yang beda menaruh air udahlahnya dibuang dulu kalau nggak tetap ditelan jadi jelas kita abang mohnya panik sini mau di ayo mini terlalu karena karena ini mau di ayo media perasaannya disayang-sayang dielus-elus dicub-cub begitu mau kamu baper dia baper baper saya enggak mau bertanggapan saya bertanggapan karena lebih ini enggak enggak ada enggak ada enggak ada lu mau tanggapan apa lu aja nggak ngerti apa orang yang sangat penting enggak 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 iya bodoh amat lu goblok gede-gede kok ah 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 santai gue santai gue terbukti kalau terbukti apa terbukti otakmu kosong bodohan lain tinggal iya jelas 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 kami disini paling pinter kamu mahluk kelas 2 ya bos saya bodoh bang net agama apa bang bang net agama apa ah agaknya tidak beragama Ateis Ateis ya bang Ateis apa yang mesti saya boleh bertanya enggak bang terserah mau bertanya apa ah pertanyaan saya bang saya kan enggak tahu dia Ateis itu seperti apa pembelajarannya saya seandainya abang mati abang dikuburkannya di mana bang dikubur di dalam tanah atau dibuang ke laut Bang kan tidak punya agama Bang tidak percaya Tuhan sementara kami kalau mati kami dikuburkan dan di kafankan dan kami didoain abang nggak percaya Tuhan kan nggak bisa didoain cuman abang bisa dijelaskan ya dibuang ke hewan-hewan yang lapar biar berkursus bermasalah buat jawabannya terserah orang yang hidup itu jawabannya terserah orang yang hidup nyusahin makhluk-makhluk nyusahin tahu enggak terserah orang yang hidup nanti saya mau dibuang yang saya mau dikubur terserah lu makhluk-makhluk ini atau saya punya makhluk-makhluk males ada ya kematian Ateis ada yang usahin mau nengok Google dia mau nengok Google biarkan teman-teman begini ada di Google kematian Ateis ini ya nggak gampang jadi Ateis kamu jangan coba-coba jadi Ateis enggak gampang jadi Ateis bukannya bisa jauh saya tua nggak bisa jawab kamu harus punya reason kamu harus punya saya mau ngomong udah digas jadinya jadi malas jawab saya oke saya kosong biar teman-teman diam-diam biarkan dia menjelaskan kematiannya besok silahkan karena otak lu kosong udah terlalu banyak ngomong udah malas saya menjawab oke kalau begitu gini Bang saya boleh tanya seandainya abang mati besok siapa yang menyambutnya mencabut nyawa Bang ya kematian itu belum tentu langsung dihadapi oleh kita apa faktor kematiannya kita nggak bisa langsung kita bilang besok kita mati yang nyabut nyawanya bang itu siapa Bang ya yang nyabut nyawanya apa enggak ada mati itu faktor sakit Oh gitu terus yang membuat abang hidup ini siapa Bang ya yang membuat abang hidup ini siapa ya kita ada dengan sendirinya Oh dengan sendirinya hidup abang punya anak kok bisa Bang ya Oh saya belum nyana Oh belum menikah ya nanti ksdkst di atasnya Oke kau bilang dulu roh kudus itu banci Coba kau bilang berani nggak eh sekali lagi keluar kata itu kena peringatan langsung turun Oh iya iya saya mau bisa enggak coba kau bilang dulu kalau waria-waria bahasanya waria roh kudus itu separuh matang Coba kau bilang dulu saya enggak mau mengejeh agama orang agama siapapun katanya kalau teis ini pembuktian ini ngomong kristen kami enggak percaya ada mobil serigala di sini segala berburu domba Coba bilang dulu rupain harus saya kalau orang ateis itu enggak percaya kamu ketenang itu kok enggak percaya yang kebaliknya sama-sama ibu coba ibu ngomong Muhammad itu siapa Yesus siap Oh enggak bisa nggak bisa karena orang Islam aku beragama nah sekarang ketanya siapa Yesus bagimu saya orang-orang yang tidak beragama yang punya moral yang mau siapa Yesus bagimu tidak beragama yang baik berani enggak kau berani enggak menghidupkan aku pengen tahu hanya orang Kristen tidak akan berani menghidupkan kudus ya kita akan berpengaruh kudus saya bisa saja bertanya siapa Yesus bagimu siapa Yesus bagimu siapa Yesus bagimu kasihan siapa Yesus kristian jadi jadi ini pembuktiannya ya jadi dalam iman Kristen itu menghujat roh kudus tidak akan pernah selamat ya aku ingin membuktikan kalau ateis itu tidak percaya kepada roh kudus ini atis-atis menghidupkan gombongan ini hahaha kita ngomong-ngomongan yang luar biasa bilang gini jadi dengan menjadi prokulatisko sudah menghidupkan ujarah kristian salah masuk rum kamu kalau aku mau jadi Kristen malu ngomong-ngomong baliknya ibu Kristen apa kalian nggak capek diskusi sama orang berobat jalan Mak ngapain kita ngapain kita ini sudah disuruh pulang Bang Hanti karena kita turunkan saja anak berobat jalan ini udah bosan lihat segala-segala nyamar jadi domba jadi sudah tercium hidung ini bisa cium gak gampang jadi ateis gak gampang dikata gampang kali jadi di atis-atis itu atis itu harus cerdas minimal secara minimal Oke selamat sore Bang Enko Nelson Assalamualaikum Bang Handi selamat sore Oke apa mau diskusi apa kita Bang enggak mau diskusi saya mau nanya aja bak eh Kak silahkan mau menanyain kebetulan pas kebetulan tadi bertanya ada yang bertanya mengenai apa ada membahas mengenai kematian ya ya Bapak Kristen berarti ya katolik katolik enko katolik Kristen Kristen Oke lanjut nah ini saya hanya mau nanya nih hanya kalau di muslim itu kan ya kalau saya salah dikoreksi ya orang meninggal itu didoakan ya Nah itu pertanyaan saya itu yang didoakan apa dan tujuannya apa orang yang sudah meninggal itu didoakan orang Kristen bukannya didoakan juga bang ada lagunya di jawab aja di jawab aja di jawab dulu lah saya jawab ya Ya silahkan mengandi Iya ya gini Bro kalau kami umat Islam itu jelas kami itu ada tiga amal yang dibawa oleh orang yang meninggal itu pertama amal jariah ilmu yang bermanfaat doa anak soleh dan doa sesama muslim gitu ya amal jariah adalah pernah dia berbuat baik memberikan sebagian hartanya untuk membangun jalan fasilitas umum masjid dan lain-lain ilmu bermanfaat pernah dia mengajar berdakwah dan seterusnya kemudian ilmu itu dipakai orang lain untuk mengajar demi kebaikan memperkuat iman Islam doa anak yang soleh makanya perlu dididik anak yang soleh doa sesama muslim gitu loh Bang kira-kira jawabannya singkatnya ya saya nggak usah nanya anda deh nanti nggak bisa jawab terus tanya lagi ya itu berarti misalkan tapi maksudnya intinya gini mendoakan bukan osok sesama muslim atau anaknya mendoakan misalkan malanya ini kurang siang meninggal ini apakah bisa ditebus dengan doa anak-anaknya atau sesama muslim Oke di dalam agar ajaran Islam tidak ada sistem tebusan karena tidak ada pegadaian gitu ya yang biasa ditebus itu yang bisa yang pernah dikita gadaikan dalam hal berdoa itu artinya doa ini meringankan disana meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimaafkan seluruh dosa-dosanya diberi tempat is the best yaitu jana yaitu surga ya walau walam bisawab apakah doa kami diterima atau tidak yang jelas kalau doa anak soleh mendoakan kedua orang tuanya insya Allah di hijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira begitu jawabannya Oh jadi keselamatannya berarti tidak ditentukan oleh amal baik ya berarti kalau begitu siapa bilang anda jangan berpendapat bertanya aja apakah keselamatan orang-orang itu amal baiknya yang dibawa membantu dia untuk selamat gitu dong pertanyaannya jangan jangan berstatement Oh iya saya kan hanya mengapa berusaha mengambil kesimpulan dari jangan menyimpulkan Anda bukan muslim jangan menyimpulkan pertanyaan Oke oke iya iya terus kalau begitu yang menyelamatkan berarti amal seseorang itu ya yang menyelamatkan itu adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang peranan penting disitu sumber segalanya tapi Insya Allah kita di dunia ini amal kita sangat membantu di sana dan jelas Insya Allah umat Islam itu semua masuk surga yang penting dia meninggal dalam keadaan Islam makanya ada hisap di sana Apakah dosanya udah dicuci atau belum dan seterusnya ada yang lama di neraka kok tapi Insya Allah semua umat Islam akan masuk ke surga itu jawabannya orangnya nih di ajaran muslim berarti ada itu ya apa aja Oh misalkan bisa juga di neraka dulu baru bisa ke surga setelah itu ya iyalah kalau orang berbuat dosa bagaimana nyucinya Nah itu ya Oh itu aja hanya apa dan yang kedua nih kalau Muhammad itu kan dapat tempat tertinggi ya ntar dulu udah paham belum yang pertama Hai Oh ya paham-paham aja enggak bukan paham-paham aja udah paham betul dari mau paham nggak empatnya dijawab udah lah ya ya udah apalagi kamu itu kan mu apa muhammad kan nabi Muhammad salallahu Allah sama nabi Muhammad salallahu alaihi Muhammad kalau Muhammad banyak bro tapi nabi Muhammad cuma satu Oke nabi Muhammad itu kan yang maha tinggi bukan maha tinggi Bang enggak bukan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi yang makin apalah gitulah pokoknya apalah itu kalau nabuh lah kenapa didoakan juga siapa yang mendoakan kita hanya bersalawat bersalawat itu doanya itu kembali kepada yang bersalawat Nabi Muhammad tanpa didoakan sudah dijamin 1000 persen di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim yang bersalawat kepada beliau itu kembali kepada yang bersalawat kita bersalawat bersalawat gimana maksudnya bersalawat bersalawat itu adalah seorang muslim bersalawat kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam isinya akan memuji ya memuji itu amal iba amalnya berbalik kepada orang yang bersalawat Nabi Muhammad tanpa bersalawat beliau sudah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oh jadi yang bersalawat itu berapa saya pernah sebagian dengar pas berapa itu di grup ini juga katanya Nabi Muhammad dikubur ya dikubur memang siapa bilang dikubur kata di sebelah Allah Astaga ya nggak papa nggak papa santai aja semua yang manusia boleh saya jawab ya silahkan ya Oke jadi semua yang meninggal itu bro inna lila wa inna ilahi raji kita berasal dari Allah kembali kepada Allah jadi jasad kita itu dikubur bro ya jadi roh yang dicabut dari kita ini kembali mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu jadi semua manusia dikubur termasuk Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam dikubur Kenapa kalau dianggur enggak saya mau menanya apa yang di sisi Allah itu berarti apanya di sisi oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam itu bukan jasadnya ya dikubur iya makanya senang yang disini ya di sisi Allah tuh apanya roh-roh yang telah ditiupkan kepada manusia itu itu nanti kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya jadi intinya orang yang meninggal itu rohnya hidup iyalah roh nggak pernah mati jadi maksudnya ada Oh ya itulah sangat perbedaan dengan kristus kalau kristus orang-kristus tidak tahu apapun itu Iya kalau iya pangkot 95 kan lu pakai ya ya tapi katolik enggak enggak bro kalau katolik itu di doa masih bisa mendoakan loh jangan salah loh saya kasih makhabe di bentuk saya kasih makhabe nih saya kasih makhabe nih Hai Oh mati katoliknya tuh dikatolik itu masih bisa mendoakan orang yang mati tapi teritung tunggal protestan nggak bisa pakai pangkot 95 Anda katolik apa protestan yang protestan kalau protestan kalau protestan nggak boleh anda berdoa-doa Iya betul kalau tidak boleh tahu ada Bible nggak di situ buat pangkot 95 coba baca udah udah setau tahu udah udah selalu baca ya Oke kalau kalau kamu meninggal itu kamu dikubur atau enggak dikubur 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 terus jasadmu di dalam tanah hancur atau tidak hancur hancur terus yang kembali bertanggung jawab yang mana bertanggung jawab gimana maksudnya yang kembali ke Yesusmu siapa Nah jadi gini kau di dalam Kristen ya yang kembali ke Yesusmu kamu fisikmu apa Romo Oh gini makanya saya jelaskan dulu saya jangan jelaskan jawab dulu berjelaskan jelaskan dulu penjangan nggak bisa kayak saya tadi saya jawab dulu baru jelaskan yang kembali kepada Yesusmu itu jasadmu apa Romo Oh nyawa manusia itu saya tanya dulu Hai Mas Indonesia yang kembali kepada Yesusmu aku bertanggung jawab Romo apa tubuhmu kalau tubuh kan udah jelas pasti terus apapun sepatu mau berarti roh ya roh ya roh dari tarik ngomong begitu dong susah masih lu bukan penjelasannya begini ya saya kita penjelasan saya bisa penjelasan siapa berarti bukan diskusi namanya ini ada penyanyakan diskusi iya jauh-jauh nanya anda kan naik nanya dijawab Nah begitu juga dia tanya balik gimana ya tapi tidak boleh menjelaskan gimana itu saya akan minta obat Oh ini kan harusnya khos yang menentukan dong bukan Anda ada berlapor kan pertanyaannya kecuali saya bilang kalau Romo yang kembali bertanggung jawab ke Yesusmu silahkan jelaskan baru anda jelaskan tapi pertanyaannya begini yang yang kembali bertanggung jawab ke Yesusmu itu badanmu apa Romo tinggal jawab Roku udah selesai nah terus ya ya kalau terus-terus nah berharusnya juga kalau ada tikungan nah terus kalau Niko kalau Niko ya nak berani lu nggak ini serius di sini yang makanya kita mencari kebenaran ya sekarang sekarang kita kembalikan ke topik ya begitu ya Oke kalau Yesusmu itu kuburannya ada isinya apa tidak kok kembali ke topik berarti kembali ke pertanyaan sayalah kok kembali ke iya kan tadi lu nanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur nah saya tanya Yesusmu juga Yesusmu itu dikubur Hai apakah dikuburannya kosong atau ada isinya Hai yo yang pas kapan ya pas nenek lu jadi keeper lah ya pasti setelah disalip ya kan udah jelas di Alkitab itu diangkat saya ulang kembali Apakah kuburannya ada isinya atau kosong 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 artinya fisiknya ya semuanya ke kemana fisiknya fisiknya kan kalau kan ya ke Tuhan eh Tuhan apakah fisiknya Yesus Tuhan ya kan dia Tuhan jelas lah Tuhan fisiknya Tuhan jadi Tuhan menghadap Tuhan eh ya ya betul Tuhan menghadap Tuhan Tuhan menghadap Tuhan ada berapa Tuhan eh tiga pribadi tapi satu kesatuan tapi coba 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 ulang lagi coba saya saya agak-agak bingung saya coba jangan lo membuat saya bingung bro ya kamu jangan membuat saya bingung ya Oke coba ulang lagi kembali nah Tuhan Tuhan ini coba coba ulang Tuhan menghadap Tuhan nih gitu Coba diulang nggak saya kasih smartphone begini dulu anda silakan ya silakan saya kasih lebih Alkitab gini yang sergampang ya masih umumnya ya ya itu kan ada Yesus ya dipatih satu itu kan ya terus ada burung merpati ya Oh kok kudus Nah terus Allah Bapak suara ya itu jadi kalau saya memahami ada tiga pribadi yang hidup di dalam surga Nah satu contohnya lagi ada tahta Allah tata anak domba yaitu di surga jadi intinya mungkin apa Yesus kudus dengan Allah Bapak itu pribadinya memang berbeda jadi orangnya beda pribadinya aku orangnya biasa jadi kalau turak orangnya beda ya jadi Tuhanmu orang ya masuk itu kan saya hanya kasih contoh saja bahwa pribadi Allah Bapak dengan Yesus dengan roh kudus itu berbeda 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 kalau pribadi berbeda berarti ada tiga pribadi ya tiga pribadi itu Tuhanmu ada berapa tapi di dalam Alkitab tidak pernah ada terus Tuhan itu dengerin dulu kalau tiga pribadi berbeda Tuhanmu ada berapa mak satu-satu pribadi yang mana yang ketiga itu Tuhanmu makanya kan Yesus katakan ya dengerin dulu kalau itu tiga pribadi Oh ketiga pribadi ini enggak ada yang sama Oh pribadinya beda ya iya nah diantara ketiga pribadi yang berbeda ini yang mana Tuhanmu ketiganya itu satu kesatuan Bagaimana mungkin bisa disatukan kalau tiga pribadi yang berbeda jadi mix jadinya mix kayak kado-kado yang disebut satu itu makanya itu adalah satu kesatuan satu keilahian satu rencana apa bedanya satu sebenarnya apa bedanya satu dengan kesatuan nah contohnya begini kalau abang dengan saya ya misalkan cara apa namanya mengerjakan sesuatu itu bisa berbeda bukan itu pertanyaan saya bro dengerin apa bedanya apa bedanya satu dengan kesatuan kalau satu itu kan berarti ya satu kalau kesatuan itu banyak bisa menjadi satu Oke artinya kesatuan adalah tiga disatukan menjadi satu betul-betul Oh pribadi tetap tiga ini saya ulang lagi saya ulang lagi seperti bahwa coba satu itu dengerin dengerin satu itu adalah satu tunggal tidak ada duanya kesatuan itu adalah terdiri dari beberapa unsur atau terdiri dari beberapa pribadi Oke ada Bapak pribadi lain ada putra Yesus pribadi lain ada roh kudus pribadi lain Anda satukan menjadi satu betul satunya itu bukan fisiknya satu kan udah dijelasin berkali-kali saya ulang kembali ya seolah kembali ya kesatuan itu menurut Anda itu apa aja isinya karena kesatuan itu Hai yaitu yang anda sebutkan wasa diulang-ulang Oke kalau sudah ketiga pribadi ini dijadikan satu begitu ya siapa nama kalau sudah disatukan siapa namanya nah makanya intinya itu namanya siapa maksudnya ya dinamai apa ya Tuhan siapa nama Tuhan itu nah kalau orang Kristen kan yaitu inti dari kekristenan itu Yesus Yesus berarti Tuhan kamu namanya Yesus di dalam Yesus sudah disatukan Bapak sama roh kudus begitu ya makanya kan di dalam eh jangan makanya jangan makanya nggak usah pakai ayat dulu saya ulang ya makanya ada tiga ada tiga anda satukan terus kemudian menjadi satu Tuhan betul nama Tuhan Anda itu adalah Yesus ya sedangkan yang bersih menyatu tadi ini ada Bapak ada putra dan roh kudus Anda namakan Yesus berarti Yesus mewadahi Bapak dan roh kudus betul mewakili ya betul mewakili posisi dimana Bapak sekarang kalau dipanggil Yesus Apakah ada dalam diri Yesus Oh kan dibilangkan bisa contohnya itu tata Allah tata anak domba ya kan berarti ya dua tetap pribadinya berarti dua Tuhan satu makanya dibilangkan satu rencana tidak ada di dalam Alkitab ditulis Coba Abang cari enggak ada disebut tiga Tuhan ya oke oke baik 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 kalau Tuhan satu artinya Tuhan Anda Yesus harus kan begitu ya ya si Yesus itu mewakili Bapak Iya dan juga wakili kalau Bapak sudah terwakili Bapak masih ada atau sudah enggak ada masih masih ada masih ada jadi Tuhan Yesus ini mewakili Bapak terus kalau betul Bapak ini diwakili berarti berbeda tempat atau menyatu eh makanya kan disitu di surga itu ada tata Allah tata anak domba berarti ada dua tata-tata betul oke berdampingan kalau di ayatnya dua tata tentunya berdampingan siapa yang berkuasa disitu Bapak atau anak yang dua-duanya kedua-duanya berarti ada dua yang berkuasa ya betul dua ada tiga dua berkuasa berarti ketiganya berkuasa ada tiga Tuhan dong iya tetap satu dibilang kok bila Bagaimana mungkin satu ada tiga tempat berbeda tiga berkuasa nah makanya kan dibilang satunya itu dalam kasih saya kasih contoh saya kasih contoh presiden Indonesia Jokowi ke-keh dan Amerika nggak usah saya sebutin eh presiden eh apalah apa negara saya satulah nggak usah saya sebutin ada tiga presiden berjejer begitu ya ya disitu ada tiga presiden atau satu presiden tiga tiga presiden pintar bisa nggak bisa nggak presiden Indonesia mewakili keduanya nah gini nah itulah bedanya Bang kalau presiden Amerika presiden Indonesia itu rencananya pemahaman sifatnya pasti berbeda berbeda kayak kita naik ke surga kita naik ke surga sekarang ada tadi mengatakan di surga itu Bapak tahtanya lain Yesus nanya lain roh kudus tanya lain berbeda tepat ya oke lah iya ada tiga tahta gitu ya mereka 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 berpisah tahtanya masing-masing Halo Assalamualaikum Mereka berbeda langsung kenapa sih kenapa boleh tanya Bang ini masih orang-masih orang ngomong ini sabar dulu apa Oke ya 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 sabar dulu ya dengerin dulu Oh topiknya tanya ini tuh kalau mau bertanya sambungkan nanti perkuat argumentasi disini supaya topiknya jangan sampai membahas yang lain Oke sahabatku siap-siap kembali ke topik di surga itu menurut Anda siapa sih namanya Aldo Halo ya siap sih siap-siap jadi di surga ada Bapak tahtanya lain Yesus tahtanya lain roh kudus tahtanya lain ketiganya mempunyai kuasa tidak ada tidak ada Oke kita nggak bahas roh kudus aja ya kalau begitu Bapak tahtanya lain Yesus tahtanya lain ada tuh ada dua tahta dan masing-masing berkuasa yang banyak siapa ini bukannya ke Aldo Kenco konco Kenco kan kita berdua iya sekarang menurut Anda yang paling berkuasa itu Bapak atau Yesus setara setara yang mengabulkan doa siapa gimana ya mengabulkan doa kalau anda berdoa siapa makanya kan dia kan dia situ sebagai wakil yonan sepatutnya wakil Tuhan Yesus wakil Tuhan wakil dari Trinitas itu makanya kan tidak ada yang bisa melakukan melalui aku nah seperti itu saya ulang dulu nih saya ulang dulu nih kalau anda berdoa itu yang menerima doa aja Anda mengabulkan doa anda Yesus atau Bapaknya ya kedua-duanya lah tentu kalau salah satu yang bisa kalau salah satunya enggak mau gimana karena itulah abang kecepat makanya saya bilang satu pemikiran satu rencana satu sifat-sifat ilahian tidak mungkin berbeda atau dapat mereka bertiga ini Oh nabangnya hehehe enggak Bapak yang mematikan manusia yang mematikan manusia siapa dan dibilang banget nih saya ulang saat aku dan Bapak satu iya 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 paham-paham nggak usah dibahas siapa yang iya iya mematikan manusia siapa abang enjol hatinya Tuhan siapa Tuhan yang mana nih Tuhan anak Tuhan Bapak kan aku bilang kalau makanya berarti abang nggak ngerti yang disebut satu rencana satu pendapat satu ilahian tinggal jawab yang mematikan manusia Tuhan anak atau Tuhan Bapak ya semuanya lah tentunya kerjasama lagi hehehe 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 iya 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 terusin terusnya yang lain Oh ini ada tuanya kerjasama nih ya ya oke oke gini 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 mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya saudaraku yang dari muslim dan saudaraku yang dari kristiani saudara senabi ya bukan saudara seiman kita iya 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 ini kan tadi saya dengar percakapannya Bang Andi dengan saudara kita dari kristiani kan Tuhannya kan satu satu dua dua jadi satu jadi dua empat tiga jadi satu satu jadi tiga ini Bang Enco ya tiga jadi satu satu jadi tiga Bang ya ya oke kalau gitu Bang enggak begitu saya tidak pernah menjelaskan seperti itu lah tadi kenapa yang tadi begini penjelasannya ini tiga pribadi digabung menjadi satu kesatuan antara Bapak putra menjadi satu Bang ke kesatuan berbuka kesatuan belum paham aku saya dari tadi ya kesatuan 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 kan bersatu ya ya bersatunya antara Bapak Yesus dengerin 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 aku kesatuan menurut anda itu tadi bersatunya Bapak Putra dan roh kudus itu satu kesatuan ada tiga yang bersatu kan begitu di surga itu ada dua tata tata Yesus tata Bapak setara tanya jelas toh lanjut Hai jadi kalau kalau gitu penyataannya dari saudara kita dari umat kristiani ini dua tata di surga itu Bang jadi kalau seumpamanya ini seumpamanya ya pemikiran bodoh aja yang kita pakai ini Bang seumpamanya kita berdoa kalau Yesus tidak mengabulkan tapi Tuhannya mengabulkan gimana doang berarti Yesus sama Tuhan berdebat dong harus ngabulkan atau tidak gitu nah itulah bahkan saya udah jelaskan tiga orangnya tidak buku dengan saat pertanyaannya Masa diajak yang mengabulkan doa Yesus atau Bapak gitu aja pertanyaannya sederhana jangan dipersulit ya mengabulkan doa siapa Bang Pak Pak Encom Yesus atau Bapak dia mengabulkan doa Hai Bang kok diulang lagi dan tiga itu satu sifat satu keilahian satu rencana jadi semua itu ya sama posisinya kalau nggak mungkin bertentangan kalau mengkumpulkan doa ya nggak mungkin sesuai misalkan Yesus mengabulkan Allah Bapak enggak mengabulkan nggak mungkin karena ada dua tata yang berbeda sama-sama kekuasaannya iya kan berdua itu riba dua yang bukan sifat iya ada dua yang berkuasakan ya maaf ada dua yang berkuasa ya Bang ya menurutnya gitu dimaklum juga abu nggak ngerti di sebuah satu sifat satu rencana satu kayak lainnya masih baik juga diantara kedua yang berkuasa kekuasa ini siapa yang memegang kendali paling utama kekuasanya siapa bukan lagi Bang sama-sama kekuasaannya sama-sama rama ya oke diantara kedua ini yang menciptakan alam semesta siapa Hai Bapak bahkan dikejadian butuh ayat 20 marilah kita menciptakan menurut jawab dulu iya diantara oke Bang sama oke ada yang beda jadi penciptaan jadi pencipta alam semesta kerjasama begitu Hai kerjasama bagi-bagi tugasnya Bang Andi bagi tugas-bagi tugas Yesus Yesus menciptakan bumi Bapaknya ciptakan surga eh tidak ada ditulis seperti itu intinya itu semuanya itu sama satu keilah satu rencana jadi tidak mungkin bertentangan coba sebutkan kalau misalkan orang-orang Nelsor ya itu ya Nelsor coba sebutkan nama yang menciptakan alam semesta sebutkan coba nama satu aja nama setiga tiga tiga ada tiga ada tiga yang menciptakan siapa aja Bang Abang ya tiga tiganya itu yang mengubah daruguskan yang satu sifat itu satu keilahian ya berarti kerjasama nama yang menciptakan alam semesta coba coba sebutkan nama-nama yang menciptakan manusia coba sebutkan diulang lagi banget bersama aja coba bukan udah dijelaskan berulang-ulang masalah sebutkan aja Bang coba sebutkan nama-nama yang menciptakan alam semesta sebutkan aja Bang maksudnya ada juga ya tidak paham lalu siapa-siapa diulang-ulang yang lain diambil dulu bapak Yesus dan roh kudus artinya Yesus juga dalam hal ini menciptakan manusia ya iya iya Bang kan satu-satu sifat-sifat orang-orang semua mencari Alkitab juga banyak oke ibrahim yang menciptakan Bunda Maria siapa? Bunda Maria kan sama manusia siapa yang menciptakan itu? siapa bang yang menciptakan? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kalau abang ke rumah saya nanti saya bisa apa kita ngobrol lebih lanjut bisa saya tunjukkan tulis yang lain-lain kalau disini terbatas keterbatasannya anda aja saya nggak mau maksa terus anda nyamk ada gereja atin kasih di Tasik hanya satu Bang aja satu ya Iya tapi nyaman ya di sana ya menunjukkan apa namanya ke gereja aman gitu ya Oh enggak ada masalah Bang udah udah dari tahun berapa enam puluhan tujuh puluhan enggak ada masalah anak-anak saya menggunakan gerejanya ingat tuh yang ada di Tasik terkendali nyaman jangan seperti kace Anda ingat kasus kace nggak di Tasik yang mana aduh lupa si kace kau Ciamit namun mungkin cacama Cami iya kan dekatlah Ciamit sama kasih lah ya ada masih ingat kasusnya gimana kasus kace itu apa sih Hai si kace itu Cornelius gitu yang diusir Oh ya ya kemudian dia ditangkap di Bali sekarang ngandang di situ kita di Jamis Iya 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 6 tahun dia ngandang menisah ada saudara kau aku sekat jenuh kalau bisa Pak Encom janganlah ikuti ya kok kayak hal-hal lagi begitu jadilah Kristen yang baiklah itu intinya ya Bro yang kembali ke topik begitu kita tahu kan ini ya Bro itu kan Yesus itu kan naik ke surga sama fisik-fisiknya ya Bro ya Iya ya menurut Anda itu di surga Yesus masih punya fisik atau bagaimana Oh ya kan gini Allah itu roh tapi tetap berwujud enggak saya enggak cerita oleh Yesusnya sendiri ya maksudnya Tuhan itu Yesus Yesus itu di bumi kan di bumi kan Bro dia punya fisik dipakai aktivitas tuh iya 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 8 hari dia disunat kan begitu ya 12 tahun ya ke sinagog kan begitu ya 30 tahun dia ngajar umur 30 oke kan gitu ya ya terus kemudian yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu masih sama enggak sih yang ada di surga sekarang nah itu kalau saya pribadi belum baca betul ya penjelasan lebih rinci mengenai itu Anda boleh nanti baca luka sebagaimana Yesus itu dibangkitkan sebagaimana kisah para rasul 236 gitu ya Nah itu kan dibangkitkan oleh Allah gitu terus kemudian setelah dia bangkit orang kan kaget-kaget tuh ya bro terus kemudian Yesus berkata kamu jangan takut aku ini bukan hantu kan dikira hantu itu tahu terus kemudian kata Yesus hantu tidak punya daging dan tulang aku ini manusia loh ya kata Yesus masih orang nggak percaya dia minta ada nggak makanannya aku bisa makan itu membuktikan dia adalah manusia kan gitu dikasihlah nasi goreng nasi goreng ikan goreng kan gitu nah yang dipakai makan ikan yang dipakai makan ikan goreng ini itulah yang dipakai naik ke surga betul apa betul ya jadi gini iya betul tapi maksudnya gini maksud Yesus dari pada dia contoh itu ya baru bahwa saya ini Yesus yang sama pada sahabat kamu mengenal Yesus yang dulu kamu kenal itu tujuan maksud Yesus nah terus kemudian setelah dia nyampe ke surga dia kan masih punya fisik bro Oh iya jadi bet itulah tadi kita bedakan karena Bapak itu disuruh nggak punya fisik dia nyaro menurut akidah anda kan kepercayaan anda akan gitu ya kalau jadi sederhananya di itu kan dikejutkan satu ayat 26 mereka bergambar dan rupa berarti kan wujud udah iya walaupun dia berbentuknya tapi ada wujudnya iya jadi berdam ada dua tasa Bapak itu roh tasanya beda Yesus itu ada fisiknya tasanya beda artinya ada dua ya walaupun Bapak dan Yesus itu sama-sama berwujud bukan hanya Yesus aja Bapak yang berwujud Bro nah makanya itu dikejari 126 itu enggak Coba kamu baca gambar dan rupa kita makanya wujud makanya bisa menciptakan membuat Coba anda baca Yohanes 537 Oh ya saya tahu paham maksudnya itu itu kan dia tidak punya kamu nggak bisa mendengar suaranya rupanya pun tidak bisa kamu lihat jadi Bapak itu disuruh tidak punya wujud tidak bisa dilihat tidak punya fisik dia lagi nih Bang masuk kamu tidak bisa lihat itu ya orang kalau melihat Allah Bapak kan pasti mati itu maksudnya makanya makanya nggak bisa dilihat Oh nggak punya wujud dia dia punya wujud Yesus beda disini yang punya saya lebih ini Bapak itu punya wujud sama Yesus memang berbentuk roh tapi ada wujudnya kalau Bapak itu punya wujud seperti apa wujudnya nah makanya kan itu kejadian satu marilah kita menciptakan manusia menurut gambar menjadi Abang coba saya tanya menurut contohnya siapa Abang tuh diciptakan saya nggak dicontrol saya diciptakan enggak ada contoh-contoh tuh nah ya kan kalau benar coba dibuat ini bisa bacakan ya oke Iya kejadian 126 saya paham nah itu udah tahu karena itu ya artinya menurut Anda Bapak di surga itu mir berbentuk manusia juga ada wujudnya tapi ya berjelas tentunya udah berbedakan pemberkuasa tapi ada wujudnya kan tadi anda ngomong kejadian 126 marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita jadi gambar-gambar Bapak itu sama dengan manusia dong ya betul gambarannya sama betul jadi ada dua sosok jadi ada dua sosok manusia dong di atas sana Hai Bapak manusia Yesus manusia kan dibuat uhamnya manusia itu kan diambil dari wujudnya Allah tapi wujud tentunya kalau manusia beda dengan Allah iya bukan Bapak di surga ini Bapak di surga ini berwujud manusia menurut anda kan ada wujud ya saya belum pernah tahu wujudnya gimana kan belum pernah melihat ya kata dia ada bernyata loh sekonisten dong dengan kejadian 126 marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar kita jadi nggak Bapak itu sama dengan manusia ada wujudnya ya kalau wujudnya mungkin mirip ya tapi yang pasti manusia itu jangan mirip lebih parah loh kalau Bapak Bapak di surga itu mirip manusia bisa jadi ada manusia sepotong sebelah apa aduh jangan itulah ya anggap sama mereka punya hidung dan punya bulu hidung juga sama dengan itu berarti ada dua sosok manusia ya berdampingan duduk di sana sama-sama punya rata kerajaan sama-sama kekuasaan tuh jadi Tuhan ada dua satu yang mana yang Bapak yang Yesus kah ke makanya kan dibilang itu satu rencana satu simaknya di Alkitab coba Abang nanya ada Tuhan kita tiga ini enggak ada penjelasannya karena memang satu tujuan satu rencana satu keilahian makanya dari menciptakan manusia ada kata kita kita itu lebih dari satu Iya paham melebih dari satu artinya kita itu ada Bapak ada Yesus Bapak punya Bapak Bapak di surga berbentuk manusia menurut Anda Yesus apalagi adalah manusia ya sama-sama punya tahta sama-sama punya kekuasaan Yesus dan Bapak berbeda berarti ada dua oknumnya berbeda Iya ada dua kan berbeda ada dua ada dua di surga kan artinya Tuhan ada dua Yesus dan Bapak Oh makalah kalau tiga tiga pribadi yang menjadi satu keilahian satu rencana tapi tetap saya yang saya akui gini